Intro Baik, hari ini kita akan mengulas tentang penyakit yang lagi trap di peternakan saat ini, yaitu terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Di Kabupaten Subang, Alhamdulillah kita bisa mencegah dan mengendalikan penyakit ini. Karena sampai saat ini kami memperketat lalu lintas hewan, di mana hewan ternak terutama yang datang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita selalu mengecek kesehatan fisiknya dan mengecek semua dokumen-dokumen yang masuk. Memang 80% sapi kita dikirim dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mungkin kami akan ulas sedikit tentang gejala-gejala ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku. Masyarakat mungkin bisa melihat di kondisi fisiknya ya, terlihat adanya air liur yang berlebih, terus biasanya ternak itu di sekitar mulutnya ada sariawan-sariawan dan di kakinya itu ada luka-luka seperti luku-luku. Makanya penyakit ini disebut dengan penyakit mulut dan kuku yang diserang itu adalah sekitar mulut dan sekitar kukunya. Mungkin secara fisik bisa dicek seperti itu. Untuk semua masyarakat, kalau memang dalam pembelian ternak ini menemukan gejala-gejala yang kami sebutkan tadi, mohon untuk melaporkan ke petugas agar kita dapat mencegah penularan yang lebih luas. Karena penyakit ini sangat menular dengan cepat mengingat penyakit ini disebabkan oleh virus. Untuk mencegahnya, mohon masyarakat langsung lapor karena dengan penanganan yang cepat dan tepat, ternak bisa kita selamatkan. Hampir 80% yang terkena dengan tindakan yang cepat dan tepat kita bisa selamatkan. Seperti kemarin di Pasar Hewan Purwadadi, kami telah menolak sekitar 500 ekor sapi yang datang tanpa dokumen, disertai dokumen yaitu Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Untuk hal ini kami sangat tegas. Penyakit ini tidak menular ke manusia, aman untuk dikonsumsi dengan pemasakan yang baik dan benar, yaitu dimasak sekitar 30 menit. Jadi makanan kita cukup aman ya, bikin rendang dan semur itu sudah aman, berarti virusnya sudah aman. Makanan aku belan, Tuhan sempat menular. Keadaan Pasar Hewan Purwadadi menjelang idul kurban. Pertama, kita periksa mulai dari kesehatan hewannya, terutama yang dari luar Kabupaten Subang. Khusus untuk kambing, domba, dan sapi, serta kerbau. Untuk persiapan hewan kurban, daerah asalnya bukan dari Kabupaten Subang saja. Ada yang dari Karawang, Purwakarta, Indramayu, dan Sumedang. Untuk sapi, ada juga yang dari luar Provinsi Jawa Barat. Ada yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk saat ini yang dari Jawa Timur tidak bisa masuk karena sedang ada musibah yaitu tentang PMK, penyakit mulut dan kuku khusus di sapi. Dan dari pati juga bisa masuk dengan membawa surat kesehatan hewan dari dinas atau provinsi tersebut. Untuk jumlah setok hewan kurban yang masuk di Pasar Hewan Purwadadi, itu untuk domba dan kambing 600 ekoran per minggu. Nah, untuk penanganan atau penindakan untuk penyakit PMK, kita lakukan pengobatan. Pertama, mulai dari penyemprotan Pasar Hewan memakai desinfektan. Terus yang kedua, kita periksa satu per satu kambing atau dombanya. Terus yang sakit, kita kasih antibiotik sama vitamin. Dan untuk yang sakit, tidak boleh diperjual belikan. harus dikembalikan ke kandangnya masing-masing. Kisaran harga untuk domba, untuk yang pas untuk kurban itu, mulai kisaran harga Rp 2,5 juta sampai Rp 4 juta. Nah, untuk sapi, di atas Rp 17 juta sampai Rp 30 juta. Untuk kesediaan ternak kita, yaitu sapi dan domba, menyambut Idul Adha saat ini, Alhamdulillah, masyarakat tidak usah panik, karena ketersediaan kita cukup banyak. Dinas Pertanakan sendiri, untuk menyambut Idul Adha ini, kami telah menyediakan 7.000 kalung kurban, kalung sehat kurban. Jadi, kami menghimbau kepada masyarakat, agar untuk membeli hewan kurbannya, membeli ternak yang sudah memakai kalung sehat. Apabila tidak membeli di tempat-tempat yang ada kalung sehatnya, tolong untuk didampingi petugas, karena saat ini banyak ternak-ternak yang dijual dengan harga murah, tetapi kita tidak bisa menjamin apakah itu sehat, atau dia bebas dari penyakit mulut di tukuk. Terutama untuk DKM-DKM yang biasanya mengkoordinir untuk pembelian sapi, bisa nanti minta tolong ke Dinas Pertanakan, agar didampingi untuk memilih sapi-sapi yang sehat untuk kurban.